Hai semua, ban merupakan bagian terpenting bagi semua kendaraan garat, dimana semakin baik kualitas ban, maka semakin mahal juga harga jualnya. Beberapa perusahaan produsen ban terbesar seperti Michelin dan Bridgestone tidak hanya memproduksi ban berkualitas tinggi saja, mereka ini juga memproduksi berbagai jenis dan ukuran ban. Salah satu ban terbesar yang pernah dibuat oleh Michelin yaitu ban US-10 yang beratnya ini mencapai 5 ton. Dan proses pembuatan ban terbesar ini juga hampir sama dengan proses pembuatan ban-ban lainnya. Dan meski terlihat sederhana, namun dalam kenyataannya proses pembuatan ban ini tidak semudah yang dibayangkan. Berikut ini adalah proses singkat pembuatan ban di dunia. Banyak sekali jenis-jenis ban yang dijual di pasaran, namun jika dilihat dari segi konstruksinya, ban kendaraan ini terbagi atas dua tipe yaitu ban bias dan ban radial. Konstruksi ban bias mempunyai rangka yang terdiri dari berlapis-lapis ban tekstil yang berupa nilon yang disusun saling silang. Sedangkan konstruksi ban radial mempunyai rangka yang terbuat dari satu lapis bahan kawat baja yang direntangkan dari bibir ban. Untuk proses pembuatan ban radial, yang pertama adalah membuat ban dasar ban yang terdiri dari dua komponen. Komponen-komponen itu adalah karet kompon dan kawat baja. Kawat baja yang digunakan ini terbuat dari bahan khusus yang terdiri dari berbagai macam jenis dan ketebalan, lalu setelah itu disatukan menjadi streng. Sedangkan pada karet kompon, sebanyak 70% terbuat dari karet alami, sedangkan 30%nya dari bahan sintetik, yaitu dari petroleum dan material-material lain. Material-material lainnya yaitu silikon. Silikon ini berguna untuk mengurangi panas ban, kemudian ada juga karbon hitam sebagai pigment atau warna, dan ada juga antioksidan, silika, serta bahan-bahan rahasia lainnya. Sebelum bahan-bahan tersebut diproses di pabrik, terlebih dulu dilakukan pengecekan quality control oleh pihak supplier dan pihak dari teknisi pabrik. Setelah lolos quality control, material-material tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin ban buri mixer dengan formulasi khusus. Material-material ini lalu dihancurkan dan dicampur menjadi satu dengan suhu panas tertentu. Lalu material tersebut keluar melewati alat yang bernama MILS dalam bentuk lembaran-lembaran karet kompon. Setelah itu, strain kawat baja akan masuk ke dalam mesin yang bernama kalender. Kalender ini berbentuk roller yang bersuhu panas, sehingga akan menghasilkan lembaran-lembaran karet yang sudah diperkuat dengan baja. Kemudian lembaran-lembaran karet yang keluar dari kalender ini lalu dipotong sesuai dengan ukuran. Dimana nantinya potongan-potongan dari lembaran karet ini dibuat untuk body plice dan juga belt. Untuk bagian-bagian lain seperti inner liner juga dibuat menggunakan mesin kalender. Namun di dalamnya ini tidak terdapat kawat baja. Sedangkan untuk kawat-kawat baja yang berukuran besar disatukan dan dibungkus dengan karet dan kemudian dibentuk lingkaran-lingkaran untuk menjadi brit atau bibir ban. Sedangkan untuk thread dibuat dengan memasukkan lembaran-lembaran karet ke mesin ekstrusi dengan ukuran besar. Sedangkan ukuran kecil akan digunakan untuk bagian sidewall. Setelah bagian-bagian ban selesai dibuat, maka proses selanjutnya adalah pembuatan green tire atau ban hijau. Green tire ini dibuat dengan menggunakan tire assembly mesin yang bentuknya ini seperti drum panjang. Pada prosesnya, bit atau bibir ban ini dimasukkan di kedua sisi kiri dan kanan, lalu kemudian dilanjutkan dengan bagian sidewall, lalu inner liner, dan body ply. Mesin assembly ini kemudian diputar sampai material-material tersebut menjadi satu sama lain. Setelah itu, blader di dalam mesin assembly akan mengembang dan material-material ini juga akan ikut mengembang. Nantinya material yang mengembang ini akan dilapisi dengan belt dan juga thread. Sidewall dan body ply juga nantinya akan dilipat di sekeliling bibir ban dan ditekan sampai menjadi satu bagian. Setelah selesai, masuk dalam proses stitching menggunakan alat roller khusus. Alat roller ini akan menekan semua komponen material tersebut, dan setelah itu material-material ini kemudian menjadi green tire, yaitu ban setengah jadi yang masih belum terdapat pola thread. Ketika green tire ini selesai dibuat, maka masuk dalam proses selanjutnya yaitu proses pencatakan ban. Pada prosesnya, green tire ini diletakkan di dalam mold atau cetakan. Di dalam mold tersebut, blader bersuhu panas di dalam mold ini akan mengembang, menekan green tire ini sampai ke cetakan. Dan akhirnya, ban hijau ini nantinya akan menjadi ban yang memiliki pola thread. Selain itu, pada proses pencatakan ban tersebut, green tire yang awalnya lembut dan lengket ini akan menjadi ban yang kuat dan elastis. Selanjutnya, ban yang sudah jadi ini kemudian dicek dengan mesin X-ray, di mana mesin X-ray ini akan mengecek bagian cold baja di dalam ban apakah sudah tersusun dengan benar. Dan untuk ban yang tidak lolos, akan dihancurkan dan didaur ulang untuk menjadi produk lain yang bermanfaat. Proses terakhir, yaitu pengecekan secara manual oleh para ahli terhadap ban yang sudah jadi ini satu persatu. Untuk ban ukuran yang terbesar, para ahli yang mengecek ini bahkan sampai masuk ke dalam ban tersebut sambil berputar pelan-pelan. Setelah lolos pengecekan, ban yang sudah jadi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan dikirim ke tempat-tempat penjualan yang nantinya bisa dibeli oleh para konsumen. dan dikirim ke tempat penjualan dan dikirim ke tempat penjualan